Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi dalam program acara kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan kembali akan menceritakan sosok sahabat-sahabat yang mulia Dimana kehidupan mereka adalah sebuah contoh Gambaran bagi kita bahwasannya Manusia yang luar biasa Adalah manusia-manusia terbaik Yang hidup di zaman Nabi SAW Khoirul ummah korni Tummaladina yalunahu Tummaladina yalunahu Ya ato kama Khola Nabi SAW Wassannya Sebaik-baik umat adalah Generasiku Kemudian generasi setelahnya Kemudian generasi setelahnya Dan tidak kita ragukan bahwasannya Generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik Makanya Kita banyak harus sering-sering membaca siroh Kita harus sering-sering mendengarkan kisah-kisah Para sahabat Supaya kita tahu Bahwasannya kehidupan itu Atau kehidupan kita ini Kita bercermin dengan mereka-mereka Manusia-manusia generasi terbaik Maka pemirsa yang rahmati Allah SWT Di kesempatan kali ini Kita akan kembali Menceritakan Tentang seorang sahabat yang mulia Yaitu Suhail bin Amru Dan kita tahu Bahwasannya pemirsa yang rahmat Allah SWT Dia adalah sahabat yang mulia Yang sangat luar biasa Namun Di masa jahilianya Dia ada termasuk orang-orang Pembahasar Qurais Yang sangat mengis Dan lisan-lisannya itu adalah Lisan-lisan seorang orator Seorang khotib Hebat dalam mengajak orang Untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di episode yang lalu Kita telah menceritakan Bagaimana masa jahilianya Hingga dia masuk dalam agama Islam Dimana pemirsa yang rahmat Allah SWT Ketika itu Ketika dia menghalang-halangi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Eh tiba-tiba Anaknya Putranya Abdullah bin Suhail Dan putrinya Yaitu Umi Kulsum Binti Suhail Eh malah masuk dalam agama Islam Akhirnya Yang orang lain disiksa Anak sendiri ya Harus tetap disiksa Bagaimana caranya Dia supaya kembali Kedalam agama Nenek Moyangnya Namun pemirsa Siksaan tersebut Gak mempan Dan dia akhirnya Abdullah bin Suhail Dan saudarinya Tersebut Hijrah Ke negeri Habasya Kita ketahui Bahwa disana Negeri Habasya Adalah tempat hijrahnya Kau muslim yang pertama Nah Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian singkat cerita Tersebarlah di Habasya Bahwasannya Ya kau muslimin Udah enak Tentrem hidupnya Di Mekah Ya hingga akhirnya Abdullah bin Suhail Kembali ke Mekah Eh tiba-tiba Sampai Mekah Belum sampai Mekah pun Udah langsung disangkap Sampai bapaknya Ya Dibawa pulang Dan disiksa Dengan siksaan Yang lebih dasyat lagi Sehingga Mau gak mau Abdullah bin Suhail Pun mengikrarkan Kalimat Kufur Ya kalimat Yang seakan-akan Dia masuk Atau kembali Kedalam agamanya Yang lama Walaupun Itu hanya dilisan Ya karena sudah Pisiknya udah gak kuat Lagi nahan rasa sakit Dan Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Men hatinya tetap kokoh Dalam keislaman Hingga akhirnya Ketika terjadi perang badar Dia membelot Kembali ke barisan Kau muslimin Dan memerangi Orang kapir kurais Dan akhirnya Bapaknya Suhail bin Amru Ya Menjadi seorang Tawanan perang Kemudian Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Suhail bin Amru Dapat menembus dirinya Ya kembali Ya ke orang-orang kapir Kembali memerangi Kau muslimin Dan puncaknya terjadi Ketika Perjanjian Hudaibiyah Dan Perjanjian Hudaibiyah tersebut Kita ketahui Bahwasannya Di situ Di perjanjian tersebut Kau muslimin itu Pihaknya dirugikan Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah seorang Rasul Dan dia mengetahui Apa maslahat yang baik Untuk kaum muslimin Hingga akhirnya Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata benar Ya Orang-orang kapir kurais Ya membelot Sehingga Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terjadilah yang namanya Fatul Makkah Dan di Fatul Makkah Tersebut Pemirsa Ya Orang-orang kapir kurais Sudah ketakutan Aduh hari ini adalah hari Pembalasan kaum muslimin Matilah kami semua Hancurlah kami semua ini Dan pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya barang siapa Yang meletakkan senjatanya Dan masuk ke dalam rumahnya Maka dia aman Dan barang siapa Yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sofyan Maka dia aman Maka pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Suhail bin Amru Masuk dalam kamarnya Ketakutan Dan mengunci kamarnya Tapi kemudian Dia meminta kepada Seseorang Untuk memanggil anaknya Yaitu Abdullah bin Suhail Yang ketika itu Abdullah bin Suhail Adalah seorang muslim Dan Abdullah bin Suhail Datang ke rumah bapaknya Dan Suhail bin Amru pun Meminta kepada Abdullah bin Suhail Ya Abdullah Bersambung Berikanlah aku keamanan Berikanlah aku keamanan Dari Apa namanya Keganasan kaum muslimin Ketika itu Karena dia takut Hari itu dia akan mati Maka pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abdullah bin Suhail Meminta kepada Rasulullah Untuk jaminan keamanan Kepada ayahnya Yang ketika itu Masih kafir Yaitu Suhail bin Amru Akhirnya Rasulullah Mengizinkannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika itu Suhail bin Amru pun Menghadap Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Akhirnya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan Hatinya Cahaya Islam Masuk ke dalam dirinya Dan dia Mengikrarkan Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Itulah singkat cerita Di episode yang lalu Kita udah ceritakan Bagaimana Kisah keislaman Dari Seorang Suhail bin Amru Nah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Suhail bin Amru Sudah masuk Dalam agama Islam Dia pun memperkuat dirinya Dengan keislaman Yang sebenar-benarnya Dia masuk Dalam agama Islam Itu bukan hanya karena Bulan Ataupun karena ketakutan Karena mati Dan apa Tapi memang benar-benar Cahaya Islam itu Masuk ke dalam Dumpunya Iya benar-benar Mengejar bagaimana Dahulu dia Adalah orang yang Jahiliah Orang yang bodoh Kenapa gak dari dulu Aku masuk Islam Penyesalan itu selalu Membayang-bayangi hatinya Tapi penyesalan Masa lalu Tinggal dalam masa lalu Hari inilah kita perbaiki Hari ini Allah memberikan Hidayah kepada aku Maka mulai hari inilah Aku harus memperbaiki diriku Aku harus menguatkan keislamanku Itulah janji Dalam hati yang diikralkan Di dalam bubuk hatinya Yang paling dalam Oleh Suhail bin Amru Nah pemirsa Inramati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kelanjutannya Ya ketika Suhail bin Amru sudah masuk Islam Apakah masih ada Benih-benih kesombongan Dalam hatinya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang mau berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kalian Dalam kisah teladan Dan kita pemirsa Masih menceritakan Tentang sosok sahabat yang mulia Yaitu Suhail bin Amru Dan kita udah tau Bahwasannya Suhail bin Amru Alhamdulillah sudah masuk Islam Ya Kemudian pemirsa Apakah ketika dia sudah masuk Islam Udah selesai perkara? Enggak Ya Dia harus memperkuat dirinya Dengan ilmu Dia gak malu pemirsa Belajar sama siapapun Dalam Memperkuat dirinya Dalam agama Islam Taukah anda pemirsa Dia ketika sudah masuk Dalam agama Islam Dia tanpa ada rasa malu Dia belajar dengan seorang pemuda Yang bernama Mu'as bin Jabal Mu'as bin Jabal Kan udah kita ceritakan Di episode yang sebelumnya Bahwasannya pemirsa Mu'as bin Jabal ini adalah Seorang yang udah diberikan Apa ya Tazkiah Diberikan Apa sama Nabi ya Jaminan bahwasannya ini Kalian telur mau belajar tentang Fiki Itu sama Mu'as bin Jabal Jadi Tanpa ragu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia pun belajar sama Mu'as bin Jabal Gak ada rasa malu Nah Tapi ini pemirsa yang dirahmati Allah Allah SWT Taukah anda nih Ada juga ya Yang ngomong-ngomong Ngapain kamu belajar dengan Mu'as bin Jabal Gak malu Dia itu kan orang Orang-orang apa namanya Dia bukan dari orang muacirin Dia orang ansor Kan gitu Mu'as bin Jabal kan orang ansor Nah Maka Setelah dia belajar dengan Mu'as bin Jabal Mempelajari Al-Quran dari Mu'as bin Jabal Ada seorang yang bertanya kepada Mu'as bin Jabal Eh Mu'as bin Jabal Bertanya kepada Suhail bin Amru Yaitu Diror bin Ibn Khattab Bilang Eh Abu Zaid Abu Zaid ini nama kunyah dari Suhail Suhail bin Amru Abu Zaid Kenapa kok Setiap hari selalu mendatangi laki-laki dari Khonser 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 Ada satu khabilah Yang dari Madinah Ya Untuk belajar Al-Quran Hah Kenapa kau belajar sama dia gitu Kenapa kau gak belajar dari seorang laki-laki Dari orang Qurais Kan ada juga yang dari Qurais Kan Ya memang ada sih pemirsa Tapi tau gak ada jawaban apa Yang disampaikan oleh Suhail bin Amru Ketika ditanyakan Terkait hal tersebut Ditanyakan oleh seorang diror Ibn Khattab Amir sahabat katanya Eh diror Rungokno sih Rungokno Rene 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 Nah Eh diror Sesungguhnya Apa yang Kamu katakan ini Ini adalah Sisa-sisa Perkara jahiliya terdahulu Orang-orang jahiliya terdahulu Kayak gini dia Kalau belajar Nengok-ngok dia sama siapa Nah Tak asub dia Fanatik Terhadap sukunya Dan ini Ya Hal ini Ini udah dihapuskan Udah gak ada lagi Tak asub Tak asub Udah gak ada lagi ya Aku harus belajar sama ini Satu Kok bilang sama aku Enggak Sesungguhnya Islam datang Menyamakan kita semua Gak ada lagi yang ceritanya Dia mau hajiren Gak ada lagi yang namanya Ini Ansor Wah Kalau mau belajar Ya silahkan Sama siapa aja pun boleh Yang penting dia punya ilmunya Gak ada aku harus belajar sama orang Mau hajiren juga Jangan aku belajar sama ansor Gak Itu perkara orang jahiliya Yang belajar milih-milih Harus satu kok bilang sama aku Gitu Masya Allah Tanpa ada rasa panating Padahal dia itu kan pembesar loh Dulu waktu dia orang-orang Kurais itu Dia dihormati Perkataannya diikuti Tapi pemirsa yang digamati Allah SWT Ketika Islam sudah masuk Kedalam diri Suhail bin Amru Tidak ada rasa fanatik Terhadap golongannya Gak malu dia belajar Dengan orang ansor Dengan orang Padahal pemirsa Ya Muas bin Jabal ini masih muda ketika itu kan Tapi dia gak ragu Untuk bertanya-tanya mengenai Al-Quran Sama Muas bin Jabal Masya Allah Nah ini pemirsa Inramati Allah SWT Gak hanya ini aja Masih banyak lagi Kejadian-kejadian Yang luar biasa Yang Menggabarkan Bahwasannya Suhail itu Bukanlah orang yang panati Bukanlah orang yang gila hormat Bukanlah orang yang Apa ya Aku ini harus orang yang dimuliakan Gak Padahal Nabi SAW mengatakan Dia adalah orang yang mulia Tapi dia gak gila dengan kemuliaan Masya Allah Nah Pemirsa Inramati Allah SWT Ya Suhail bin Amru itu Tidak ada henti-henti yang mengakui Keutamaan orang-orang yang mendahulinya Keutamaan orang-orang yang duluan masuk Islam Dia itu gak pernah anggar Aku ini Orang pembesar Quraish loh Aku ini Orang hebat loh Jadi walaupun kalian duluan Islam pun Kalian harus menghormati aku Gak ada Bahkan nih Suhail bin Amru itu Sangat ya Menghormati orang-orang yang Sabi kunal awal Menghormati orang-orang yang duluan Masuk Islam ketimbang dia Ada ceritanya yang menarik Pemirsa Inramati Allah SWT Ada kisah yang menarik Berkaitan hal tersebut Dimana menggambarkan Suhail ini Bukanlah orang yang fanatik Bukanlah orang yang minta atau gila kehormatan Bukanlah orang Ya Seorang yang Aku Al-Fatih Al-Fatih Quraish Sombong ya Nah gitu gak ada cerita Bahkan dia mendahulukan orang-orang Yang duluan masuk Islam Ada ceritanya yang menarik Memirsa Inramati Allah SWT Penasaran anda Bagaimana sikap Dari seorang Suhail bin Amru Terhadap Sabi kunal awal Insya Allah kita akan ceritakan lagi Setelah jeda yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok Suhail bin Amru Nah Pemirsa Inramati Allah SWT Suhail bin Amru tadi Adalah sosok orang yang bukan sombong Ini tergambar bahwasannya dahulu Ketika Sosok Suhail bin Amru Kemudian ada juga Al-Haris bin Hisam Dan juga Abu Sofyan Berkunjung ke rumah Umar bin Khotob Dan selain mereka bertiga Ada juga situ Amar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi Nah Amar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi Ini adalah Sabi kunal awalun Dan dia Mereka berdua ini Termasuk orang-orang dari kalangan Budak Ketika itu Nah maka Pemirsa Inramati Allah SWT Ketika mereka berkunjung Ke rumah Amirul Minin Ke rumah Umar bin Khotob Ketika itu Diketok mindunya Assalamualaikum Jadi yang ternyata Yang dipersilahkan duluan Oleh Umar bin Khotob Adalah Amar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi Amar bin Yasir Suhaib Ar-Rumi Masuk duluan Jadi melompong Abu Sofyan bin Harb melompong Kemudian Al-Haris bin Hisam melompong Loh aku ini pembesar price Makin mantan Budak Yang disuruh duluan Nah kan gitu kan munculan tanya Kemudian apa Kata Suhaib bin Amru Eyyy Jangan sembarangan kalian ngomong Mereka itu dulu diajak Dan kita pun juga diajak Sama Rasulullah Untuk masuk Islam kan Ketika duluan Namun mereka menjawab Ajakan Rasulullah Lah kita menentang Rasulullah dulu Iya kan Nah Coba kalian bayangi Seandainya itu Di hari kiamat nanti Duan-duanan kita Yang masuk surga Eh mereka Sama-sama kita diajak Masuk surga Tapi kita menolak Mereka duluan Artinya apa Mereka lebih mulia daripada kita Jadi Jangan anggarkan kita Ini pembesar kurais Enggak Makanya Ya gak salah Kalau Umar bin Khotob itu Yang mempersilahkan Mereka duluan Karena mereka Sabi kunur awalun Subhanallah Gak gila hormat Ini Luar biasa Ya wajar-wajar aja Kalau Umar bin Yasir Suhaib Arumi Yang disuruh duluan Karena mereka Lebih mulia Insya Allah Dia merasa Bahwasannya Sahab kedua sahabat Yang lebih mulia daripada Sifat awalun Yang luar biasa Luar biasa Nah pemirsa Yang rahmatullah Subhanallah Hingga akhirnya Suhail mengibaskan bajuna Dan meninggalkan tempat Dia tahu Mereka ini Allah itu Memandang itu imannya Bukan fisiknya Dan lain sebagainya Nah Ada juga kisah yang sangat menarik Ya Yaitu Suhail Arumi Itu senantiasa Mengikuti peperangan-peperangan Kenapa? Karena Jalan satu-satunya Untuk mendapatkan Kemuliaan itu Adalah dengan berjian Karena kalau kita cerita Kemuliaan dari Keimanan itu Udah kalah jauh Dari para sahabat-sahabat Sabi kunur awalun Dia merasa seperti itu Bumi Ersa Sehingga Jalan satu-satunya Adalah untuk mendapatkan Kemuliaan hal tersebut Adalah dengan berjihad Di jalan Allah Mati dalam keadaan sahib Itu Jadi Salah satu peperangan Yang spektakuler itu Adalah Yang diikuti oleh Suhail bin Amri Itu adalah Perang Yarmuk Wah Perang Yarmuk ini Luar biasa nih Perang Yarmuk ini Kan kita tahu Bahwa sana Komuslimin ini Kalah jumlah Dengan pasukan Romawi Kalau kita cerita Kembali ke sejarah Komuslimin itu Ada yang bilang itu Sekitar 24 ribu Atau Ada yang bilang Sampai 40 ribu Pasukan Banyak Ya banyak Tapi tengok Lawannya Piro Tentara Romawi Yang Piro Buatnya mantep Banyak pokoknya Disini dikatakan Ada yang mengatakan 120 ribu Ada yang mengatakan 200 ribu Ada yang mengatakan 240 ribu Pokoknya banyak lah Dan pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Ketika itu kan Panglima perangnya Adalah Ahli strategi Dalam peperangan Sehingga Tentara Yang ratusan ribu Itu kacar-kacar Dengan beberapa Puluh ribu Kaum muslimin aja Gimana enggak Kaum muslimin Motivasinya mati Datang perang Ya bukan Nyari harta Datang perang Bukan nyari Kedudukan Yang dicari Adalah kematian Kematian yang mulia Itu kaum muslimin Sementara Orang-orang Kaper Perang itu Nyari gaji mungkin Nyari kemuliaan Supaya hidup enak Gitu Jadi pas jumpa Kaum muslimin Yang tanpa rasa takut Tanpa rasa getar Yuh Oh ini gila Ini manusia ini Buat ada rasa takut-takutnya Ini Maju aja Satu lawan sepuluh Pun masuk Gak ada takut-takutnya Kayak mana Melawan tentara Yang mau mati Melawan tentara Yang nyari mati Oh berat Nah itulah Makanya pemirsa Apalagi ditambah Bumbu-bumbu Strategi yang luar biasa Dari seorang Khalid bin Walid Itulah di perang Yarmu Ancur Lebur Kocer Kacer Dibuat kaum muslimin Tentara Romawi Nah Nah dan disitu Juga ada Seorang sahabat Yang mulia Tadi Suhail bin Amru Ikut serta Dalam perang tersebut Hingga akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Suhail bin Amru pun Ketika terjadi Perluasan Dia terus mengikuti Pengikuti Mengikuti Ya Nah Di perang tersebut Mirsa Suhail bin Amru Itu mengajak Seluruh keluarganya Dari anak-anaknya Ya Dari cucu-cucunya Semua diajak Dia mengatakan Demi Allah Aku tidak membiarkan Satu kesempatan Yang telah aku gunakan Untuk memenuhi Kaum muslimin Kecuali aku Menggunakan Semisalnya Untuk melawan orang Orang musrikin Jadi dahulu Dia banyak mengeluarkan modal Untuk memerahai kaum muslimin Makanya Di hari ini Kesempatan kali ini Dia akan mengeluarkan Hartanya Semua jiwa raganya Dan nyawanya Untuk kaum muslimin Untuk menembus kesalahannya Di masa lalu Masya Allah Nah Makanya aku tidak akan Membiarkan nafkah Yang dulu aku belanjakan Untuk mendukung Orang-orang musrikin Kecuali aku akan memberikan Yang sama Untuk kaum muslimin Demi Allah Aku akan tetap berjihad Di jalan Allah Sehingga aku gurus Bagi syahid Atau aku mati Jauh dari Mekah Kata Suhail bin Amru Maka Suhail bin Amru Memenuhi sumpahnya Dia ikut hadir Bersama kaum muslimin Di perang Yarmu Dan memperlihatkan Diri sebagai seorang Yang beriman Dalam arti Yang sebenar-benarnya Nah memirsa Dia terus berperang Dari satu medan perang Ke medan-medan perangnya Yang ada di bumi Sam Dan Di Akhir Ayatnya Ketika Ada Wabah Ta'un Amwas Yang terkenal Dia akhirnya pun meninggal Karena wabah ini Bersama anak-anaknya Dan kerabat Yang bersamanya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa-dosanya Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan Kita Beserta Para Keluarga kita Dan Dikumpulkan di surga Bersama para sahabat-sahabat Nabi dan Bungunya bersama Rasulullah S.A.W Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mirsa Sampai disinilah Kisah dari Amru Akuan Kisah dari Suhail bin Amru Semoga Bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Bahwa manusia Pernah membuat kesalahan Dan sebaik-baik Kesalahan adalah Bertobat Dan memperbaiki Kesalahan tersebut Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Keladanan dari Kisah tersebut Subhanaka Allahumma bihamdika Shado ala ilaha ilanta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Surah